Kalau menurut gue percaya diri itu penting banget ya Menjadi seorang public speaker yang Wow, ya gue sadar gue gak bisa Begitu terus Halo guys, welcome to my youtube channel How are you guys? I hope you guys Doing really well And I think this is gonna be very special video Kenapa? Karena Baik ya nanya ke gue gimana caranya Bisa percaya diri Nah, well memang kalau menurut gue Percaya diri itu penting banget ya Dari, gak hanya di entertainment sebetulnya Dalam kehidupan sehari-hari pun juga ketika Kita bersosialisasi dengan banyak orang Kepercayaan diri itu sangat penting banget Apalagi ketika lo sudah masuki Dunia kerja Yang profesional And alright, tapi sebelumnya gue mau share dulu nih Sebetulnya, kalau gue itu Dulu itu orang yang sangat Pendiem banget Gue orang yang Pemalu banget Dan super introvert Jadi literally, kalau orang-orang yang kenal Sama gue dari dulu itu memang Berasa banget perubahannya sampai sekarang Bahkan orang tua gue pun bingung Gue bisa seperti ini sekarang gitu Bisa ngomong di depan kamera bahkan Gitu Memang sebetulnya prosesnya Gak gampang Prosesnya took so much effort Dan Ya akhirnya Gue sekarang bisa bagi tips ke kalian Walaupun gue belum sampai tahap yang Menjadi seorang public speaker yang Wow Masih proses Dan gue masih menemukan banyak sekali kendala-kendala Cuma untuk sampai tahap dari seorang super introvert Sampai saat ini pun Gue bisa ngasih lo beberapa tips dari gue Dan ini Based on my own experience Alright So Gue udah buat nih disini Gue udah tulis 5 Tips dari gue Yang pertama itu Adalah Will Guess will Because Karena kalian kalau tau ya ada Pepata yang berkata There's a will There's a way Dan itu bener banget Karena fondasi sebuah awal dari perubahan Atau transformasi adalah kemauan Lo gak akan kuat Dan lo gak akan bisa Persistence Untuk menghadapi Permasalahan-permasalahan Atau hambatan-hambatan yang ada nantinya Pastinya seperti itu Karena sebuah proses itu Akan sulit Karena proses itu Pastinya akan buat lo Gak nyaman Dan proses itu gak gampang Dan lo gak akan tau Seberapa panjang proses itu Ada orang-orang yang proses sebentar Ada orang yang proses yang lama Jadi memang pertama Lo harus ada kemauan yang sangat kuat dulu Untuk bertransformasi Alright Karena ketika lo berhasil Melihat sebuah transformasi There you go guys Jadi pertama adalah Will Yang kedua Think positive And kill your negative thoughts Jadi Apa yang kita pikirkan itu Seringkali terjadi Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan Secara terus-menerus Itu secara tidak sadar guys Akan membentuk sebuah image Atau gambar diri Dalam pikiran kita Dan pastinya Apa yang kita pikirkan terus-menerus Itu akan Biasanya Itu yang terjadi Bener gak? Ya kan? Jadi misalnya Kalau gue mikir nih Oke Gue jelek Gue Payah nih Gue gak layak nih Atau gue gak mampu Aduh gue gak bisa Ngelakuin itu Aduh mimpi gue terlalu tinggi Ya kalau lo berpikir seperti itu Terus Menerus setiap hari Setiap waktu ya Itu yang terjadi Gitu Nah makanya itu Jadi gak Ya no wonder lah Kalau Pikiran-pikiran negative thoughts kita Itu sering menjadi Realita dalam diri kita sendiri Dalam kehidupan kita Nah dulu gue juga berpikirnya negatif Gitu Tapi by the time Ya gue sadar Gue gak bisa begitu terus Gitu Karena walaupun gue Berpikir negatif Juga itu gak ada untungnya buat gue Akhirnya gue Sampai satu titik point Gue sadar seperti itu Akhirnya gue harus melawan Negative thoughts gue itu Gimana caranya? Ya berarti kita harus berpikir Yang positive thoughts Ya kan Dari negatif kita harus lawan dengan yang positif Tapi kalau kita cuma berpikir di dalam hati Atau pikiran aja Agak susah Karena negative thoughts itu udah memang kayak apa ya Kalau menurut gue tuh kayak udah seperti Naluri seorang manusia Kayak kita selalu mencari Hal-hal yang terburuk Hal-hal yang terburuk Jadi untuk melawannya Lo harus Lebih kasih effort Kalau simpelnya Kalau gue dulu begini Setiap bangun pagi Gue selalu ngomong di depan kaca Positive thoughts Jadi gue ngomong Gue ucapin Sampai telinga gue denger Karena kalau cuma bermain di dalam pikiran Pasti kalah Positive thoughts Karena kita terbiasa dengan negative Jadi misalnya siap bangun pagi Gue dulu ngomong gitu Oke Jay You are blessed Lo itu diciptain sama Tuhan Pasti punya rencana yang luar biasa Lo bukan cuma Asal jadi Atau lo lahir Bukan karena Exidence Lo percaya diri Lo punya kemampuan yang luar biasa Oke Jadi lo gak perlu iri sama orang lain Jadi hal-hal seperti itu yang Yang lo ucapkan Setiap paginya Kalau gue yang lakukan setiap pagi Waktu itu Bahkan kalau bisa sering mungkin Setiap lo ngaca Lo ngomong aja Di dalam mobil lo ngaca Lo ngomong aja Sebelum tidur lo ngomong aja Karena Kalau kita membiasakan diri seperti itu Pasti Lama-lama kita terbiasa dengan Positive-positive thoughts Yang ketiga Evaluate your inner circle Nah ini penting banget nih Karena ada hubungannya dengan Yang kedua tadi Think positive Jadi seringkali kan kita Pikiran kita itu Gampang terpengaruh Dari omongan-omongan orang ya Dan biasanya Kalau lingkungan kita Begitu kuat Pengaruhnya Kita akan Kita pasti akan Dengan mudah juga Terikut Makanya kalau negatifnya Lebih banyak Pasti lo akan jadi Negatif Positif lebih banyak Ya kalau menjadi positif Nah Berarti kita harus bisa Memisahin diri kita Dengan orang-orang yang Memberikan efek negatif Misalnya teman-teman lo Yang negatif itu Seperti apa sih Lo pernah gak sih Banyak temen yang Kadang-kadang lo melakukan sesuatu Dan lo gagal Mereka bilang kayak Tuh kan gue bilangin Lo juga gak akan bisa kayak gitu Lo gak akan mampu Gue bilang Misalnya juga dalam hal cewek gitu Misalnya gue mau deketin cewek Misalnya Aduh Gak mungkin nih lo sama dia C Lihat dong levelnya dia apa Lo lahir dari mana Keluarga lo dari mana Nah hal seperti itu Berarti orang-orang memberikan efek Tidak mensupport lo Tapi malah menjatuhkan lo Kan harusnya mereka malah Mensupport lo Meyakinkan lo Kalau lo tuh bisa Nah orang-orang seperti ini Itu harus kita Eliminasi Tapi bukannya berarti Orang-orang yang negatif ini Yang kita eliminasi ini Akan menjadi musuh kita Gak juga Tetep lah Kita gak akan bisa menghindari Orang-orang yang negatif Cuman pastikan kita bisa Mempositifkan diri kita Berada di lingkungan yang positif Nah karena Pasti mereka yang membuat kita Jauh lebih berkembang Apalagi untuk menjadi orang Yang seorang percaya diri Kalau orang-orang negatif Pastinya akan menjatuhkan kita Akan membuat mental kita Semakin breakdown Ya well Tetep aja sih Kalau menurut gue Gue suka mengambil Kayak orang negatif ini Kalau mereka berkomen ke gue Untuk menjatuhkan diri gue Menjadi sebuah masukan buat gue Menjadi sebuah Batu lompatan buat gue Dan untuk Kalau gue ngeps Bagi melatih mental sih Gitu loh Dan malah Kalau buat gue sekarang Lebih kayak Oke lo ngomong kayak gini Oke Gue akan buktikan Misalnya Dulu ya Dulu ada orang-orang yang ngomong ke gue Ketika gue pertama kali ke Modeling tahun 2008 Itu ada orang-orang yang bilang Ah Jay gak mungkin nih Apa namanya Main film misalnya Main film atau main Senetron di Indonesia Karena orang-orang Indonesia Yang kecil-kecil Otomatis itu 2008 itu gue baru masuk Modeling Dan gue bahkan belum ada Kekiran untuk main film Tapi ketika Tapi pikiran itu Kayak masuk terus gitu loh Ke gue Jadi kayak Oke gue gak mungkin bisa Karena gue ketinggian Katanya ini Katanya gue ketinggian Orang-orang juga di Indonesia Mendek pendek-pendek Well Akhirnya sekarang Ya gue ada syuting Yang dua film Ada juga beberapa FTV-FTV Dan nirrata itu Ngomongnya itu salah gitu loh So bergaulah dengan Orang-orang yang percaya Sama kemampuan lo Dan pastinya These people will give you motivation To grow bigger and grow higher Yang keempat adalah Empower yourself This is one of the best way To build our self confidence Jadi ini kita sering Minder Biasanya tuh minder Atau kurang percaya diri Kenapa sih Karena Sebetulnya Kalau kita realize Itu karena kita Kurang kompeten So Yang harus kita lakukan Ya kita membaiki diri kita sendiri Gitu dari Mungkin dari pengetahuan Atau mungkin juga Bisa skills Kan kalian tau sendiri ya Kalian kurangnya apa Kalian gak percaya diri Untuk bergaul di Kelompoknya gitu Karena apa Untuk ke temen-temen lo Yang sebelah sini Kenapa Apa mungkin Omongannya gak nyambung Apa mungkin Dulu gak tau Hal-hal yang biasa mereka Ngomongin Itu bagian-bagian dari hal Yang kekurangan kita Sebetulnya Nah makanya itu Dari kekurangan-kurangan ini Jadi kita harus Empower Ourself Kita harus belajar Dari berbagai skill Mungkin Latihan-latihan Atau juga dari Pengetahuan Lo mesti sering banyak baca Jadi hal-hal ini Akan mempengaruhi Sisi kepercayaan diri lo Misalnya gue nih Kalau dulu gue kan Gue tau gue minder Gue takut Tampil di depan umum Gue gak bisa ngomong Bahkan yang gue cerita tadi Kalau gue Ada cewek yang gue suka pun Gue takut banget Memendekati dia Gue takut Banget Bener-bener minder Banget Bener-bener Gak bisa ngomong Nah berarti kan Yang harus gue pelajari adalah Skill Public speaking Nah jadi ya Memang gak Gak mudah Lo harus Lo harus diproses Gak nyaman Lo harus mulai Berani tampil depan umum Lalu Lo harus mulai Belajar untuk membuka Pembicaraan dengan Orang-orang baru Ya kan Lo gak bisa nunggu Mereka ngajak lo bicara Lo harus memulai Dan itu untuk orang-orang introvert Pasti ngerti Apa yang gue rasain Itu sangat susah banget Tapi karena Itu tadi Kalau lo punya kemauan Lo harus bisa Maksa diri lo sendiri Gitu Dan pastinya juga Gue harus Membaca Atau Bukan membaca sih Gue harus belajar juga Bagaimana membaca Karakter-karakter orang Karena gue berada di orang-orang Gue berada di Lingkungan Entertain Gue juga Pengen masuk ke Bisnis Which is Pekerjaan Gue Berhubungan dengan Banyak orang Gue harus juga mengerti Bagaimana menghadapi Setiap karakter orang Yang berbeda masing-masing Nah Jadi semua itu tuh Harus Kita pelajarin Nah jadi kita harus Kasih asupan juga Untuk diri kita sendiri Karena lo harus ingat Becoming more knowledgeable You'll be more confidence Kalau lo udah Merasa diri lo yakin Lo merasa Lo punya kemampuan yang Oke Lo mau bergaul dengan siapapun Lo akan percaya diri Lo mau bergaul dengan Kelompok yang ngomonginnya Tentang politik Lo bisa Karena lo ngerti Lo mau ngomongin Kelompok yang ngomongin Soal otomotif Lo bisa Karena lo ngerti Ya kan Kalau-ngapal lo mau ngomongin Tentang orang-orang yang suka Misalnya Sastra Atau Olahraga apa ini Lo bisa Karena lo menguasai Banyak hal Lo bisa masuk ke Berbagai Situasi Jadi ingat Empower yourself Alright Dan yang terakhir Kalau lo sering Lihat di Instagram gue Caption-caption itu Banyak banget Soal seputar Be grateful Ya jadi ini sangat Gue pegang banget Kenapa Karena Once lo Mengerti nih Artinya Be grateful Kalau kita Diciptakan secara Spesial dan unik Jika Tuhan punya rencana Yang spesial juga Buat kita Lo gak akan Apa ya Lo gak akan iri Dengan orang-orang yang Jauh di atas lo Atau mungkin Saat ini Mereka udah capi Kesuksesan Teman-teman lo Yang seumuran sama lo Jauh lebih sukses Dulu daripada lo Karena Semua Lo yakin Lo bersyukur Apa yang lo punya Lo percaya Kalau Tuhan punya rencana Yang indah dalam hidup lo Lo percaya Proses hidup lo Berbeda-beda dengan orang lain Jadi ya Lo gak akan iri Ini yang gue pegang banget Sampai saat ini Jadi gue gak Gue sekarang udah mulai Kalau dulu gue iri banget sih Ingat Gila teman gue Udah sukses Wih depan gue Dapet ini Dapet itu Dapet ini Dapet itu Kerjanya banyak banget Ini nih Itu zaman itu Yang saat gue dulu Belum mengerti artinya Be grateful Tapi sekarang gue udah mengerti Artinya be grateful Itu membuat gue Jauh lebih percaya diri Membuat gue Lebih jauh Apa ya Mungkin bisa dibilang Dalam menjalani hidup ini Jauh lebih Tenang Gitu Karena Ya lo mengerti Apa tujuan hidup lo Gitu Jadi Gue mau Kasih tau lo guys Kalau sebetulnya Your ex is not because of an accident Tapi God has a big plan For you Oke guys Itu dia 8 tips How to build self confidence Dari gue And based on my experience Semoga bisa bermanfaat Buat kalian Dan Kalau kalian suka video ini Seperti biasa Like Comment and subscribe ya Pastinya Kalau kalian ada juga pertanyaan-pertanyaan Silahkan Tulis aja pertanyaan Itu apapun So I'll see you on the next video Bye bye Beberapa referensi How to mix and match pants with shoes Jadi nanti gue akan pake jogger pants Chinos Dan juga blue jeans I'll see you on the next video Bye 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 bye